Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita belajar bagaimana trik persamaan eksponen Bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini dan anda suka Nanti silahkan subscribe, like dan kami diberi komentar Bagi sahabat-sahabat side prom yang lain yang sudah mendukung selama ini Saya ucapkan terima kasih Tonton sampai habis supaya tidak gagal paham Mari kita mulai Ya, diberikan soal seperti itu Diberikan soal Akar 3 dari X-2 itu sama dengan 2 Nah, kalau kita diberikan soal seperti begini Bentuk akar ini Maka kita hilangkan dulu akarnya Bagaimana cara menghilangkan akarnya? Cara menghilangkan akarnya yaitu dengan cara dipangkatkan Baik ruas kiri maupun ruas kanan Dipangkatkan dengan yang besar pangkatnya itu sama dengan pangkat akar Jadi kalau di sini akarnya pangkat 3 Maka ruas kiri dipangkatkan 3 Ruas kanan juga dipangkatkan 3 Kalau ruas kanan juga dipangkatkan 3 Itu tidak akan merubah nilai Oleh karena itu Maka kita akan membuat sebagai berikut Jadi kita akan ubah menjadi akar 3 Dari X-2 dipangkatkan 3 Yang sama dengan 2 pangkat 3 Nah, sekali lagi ini apa? Ini tujuannya adalah Agar supaya bentuk akarnya ini hilang Bentuk akarnya itu hilang Nah, jadi kalau sudah seperti begini Maka kita bisa mencoret ini Ini akarnya tidak ada Ini juga tidak ada Nah, ini tidak ada Itu juga tidak ada Sehingga kita akan mempunyai bentuk X-2 sama dengan 8 8 ini dari 2 pangkat 3 8 ini dari 2 pangkat 3 Kemudian menjadi X-2 Karena akar 3-nya hilang Pangkat 3-nya juga hilang Nah, sekarang kita lanjutkan menjadi Kita pindahkan ruang konstata ini Ke ruang kanan Akan menjadi X sama dengan 8 ditambah 2 Nah, sekarang sudah semakin mengerucut Kalau sudah didapatkan X sama dengan 8 ditambah 2 Maka X-nya berapa? X-nya adalah 10 X-nya adalah 10 Mudah kan? Nah, sekarang mari kita terapkan dari Kalau ini disebut soal nomor 1 Kemudian kita akan coba dengan yang nomor 2 Yang nomor 2 juga caranya sama Yaitu dengan cara menghilangkan tanda akarnya Nah, soal nomor 2 ini Soal nomor 2 ini Kita akan mendapatkan yang sebagai berikut Sebagai berikut soalnya Ya, itu soalnya Soalnya adalah Ya Akar 3 dari X kuadrat min 6 X Sama dengan negatif 2 Nah, ini juga begitu Pangkat akarnya 3 Ini kita pangkatkan 3 Kemudian yang sebelah kanan ini juga dipangkatkan 3 Sehingga bentuknya akan menjadi Ya, seperti begitu Akar dari X kuadrat min 6 X dipangkatkan 3 Itu akan sama dengan Kalau negatif 2-nya juga dipangkatkan 3 Nah, sekarang Seperti tadi di atas Kalau sudah dipangkatkan 3 Ini pangkat 3 ya maksudnya Ya, kalau sudah dipangkatkan 3 Kemudian ini pangkatkan 3 Pangkat akarnya 3 Dipangkatkan 3 Ini akan menjadi hilang Ya, sehingga menjadi X kuadrat min 6 X Sama dengan negatif 2 Dikuadratkan Nah, sekarangnya Masalahnya adalah Kalau negatif 2 dipangkatkan 3 maksudnya Kalau negatif 2 dipangkatkan 3 Itu kan sama dengan Negatif 2 Kali negatif 2 Kali negatif 2 Yang berarti akan Akan didapatkan menjadi Sebagai berikut Ya, nah Jadi X kuadrat sama dengan 6 X Ulangi X kuadrat dikurangi 6 X Sama dengan negatif 8 Nah, ini persamaan biasa Persamaan biasa Dan ini bisa diselesaikan dengan berbagai cara Nah, sekarang begini Dinolkan dulu ini Dinolkan Artinya Ruas kanan kita jadikan 0 Dengan cara ruas kanan minus 8 ini Ditulis di ruas kiri Kemudian Akan menjadi Ya Jadi X kuadrat dikurangi 6 X plus 8 Sama dengan 0 Tadinya Minus 8 Kemudian sekarang menjadi Positif 8 Jadi bentuk barunya akan menjadi X kuadrat Min 6 X Plus Plus 8 Kita lanjutkan Kemudian akan menjadi bentuknya seperti apa Akan menjadi bentuknya Ya Iya Ini persamaan kuadrat biasa Ini persamaan kuadrat biasa Sehingga Kita bisa dengan cara ini Pak Yud memilih dengan memfaktorkan X kuadrat min 6 X plus 8 Sama dengan 0 Difaktorkan menjadi X minus 2 X minus 4 Pakai rumus juga bisa ini Pakai rumus juga bisa Tapi Pak Yud Memilih dengan Memfaktorkan Jadi X minus 2 Kali X minus 4 Nah dari situ Nah dari situ Ini adalah 2 bilangan Yang kalau dikalikan sama dengan 0 2 bilangan Akan hasil kalinya 0 Kalau salah satu Atau dua-duanya 0 Nah sekarang Jika X plus 2 yang 0 Ulangi Jika X minus 2 yang 0 Maka X nya 2 Begitu ya Kemudian Kalau X minus 4 yang 0 Maka X nya 4 Begitu Jadi disini Kuncinya adalah Kuncinya Pada Trik Menyelesaikan Pangkat akar itu Pangkat akar Sehingga sama Sehingga hilang Tanda akarnya Kita lihat Mulai dari yang atas tadi Bahwa Akar 3 Dari X Dari X Kurang 2 Sama dengan 2 Itu kita pangkatkan 3 Dua-duanya dipangkatkan 3 Sehingga akan menjadi X minus 2 Sama dengan 8 Kalau X minus 2 Sama dengan 8 Maka X nya 10 Kemudian Kalau yang nomor 2 Ini anggap saja Nomor 2 Kalau yang nomor 2 Itu Akar 3 Dari X Kuadrat minus 6 X Sama dengan Negatif 2 Kemudian juga Dipangkatkan 3 Kita pangkatkan 2 nya pangkat 3 Ini juga Dipangkatkan 3 Sehingga menjadi Bentuknya Seperti ini Setelah dipangkatkan 3 Ininya hilang Nah Akarnya hilang Tinggal X kuadrat Min 6 X Sama dengan Minus 8 Dari Minus 2 Dikuadratkan Kemudian kita jabarkan Dan Dengan cara Difaktorkan Kemudian Kita dapatkan X nya itu Yang pertama 2 Yang kedua 4 Nah Gitu ya Semoga ini Bermanfaat Untuk kita semua Karena Anda Orang-orang Hebat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.